Kids, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, apakah kamu akan memasak kue kering? Jika iya, apakah kamu sudah tahu perbedaan dari beberapa jenis tepung terigu? Yap, tepung terigu ternyata mempunyai beberapa jenis, yaitu tepung terigu protein tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kali ini Great Kids akan membahas perbedaan tepung terigu protein tinggi, sedang, dan rendah. Buat kamu yang suka memasak di dapur bersama ibu, sebaiknya mengetahui perbedaan ini ya, supaya nggak salah saat memilih. Soalnya, tiap-tiap jenis tepung digunakan sebagai bahan baku makanan yang berbeda lho. Yuk kita cari tahu! Tepung terigu protein tinggi Tepung terigu protein tinggi mengandung lebih banyak gluten yang mampu mengikat udara lebih banyak. Gluten adalah senyawa asam amino yang membentuk rongga tak beraturan semacam serat kasar dan merupakan bagian dari protein yang terkandung dalam pati. Nah, tepung satu ini biasa dipakai sebagai bahan baku pembuatan roti dan juga mie. Soalnya, tepung terigu protein tinggi bisa mengembang dengan baik, terutama pada olahan seperti roti. Nah, jika digunakan untuk membuat mie, maka tekstur adonannya nggak akan mudah putus, sehingga bisa didapatkan mie yang panjang dan utuh. Tekstur yang dihasilkan tepung terigu protein tinggi memang elastis dan sulit putus, sehingga kurang cocok jika dipakai sebagai bahan baku pembuatan kue kering dan semacamnya. Tepung terigu protein sedang dan rendah Nah, tepung terigu yang cocok untuk bahan baku kue kering, biskuit, crackers, dan semacamnya adalah jenis protein sedang atau rendah. Tepung terigu protein sedang atau rendah memang sering digunakan pada makanan yang nggak mengutamakan volume dan kekenyalannya, kids. Gimana kalau di rumah hanya ada tepung terigu protein tinggi, tapi kita ingin membuat semacam kue kering? Tenang aja, kids. Tepung terigu protein tinggi tetap bisa dipakai kok. Untuk mengakalinya, kita bisa mencapurkan tepung maizena sebanyak 10-20% supaya nantinya tekstur kue kering menjadi lebih kenyal. Nah, cukup mudah dipahami bukan perbedaan tepung terigu tinggi, sedang, dan rendah ini? Mana yang paling sering kamu gunakan di rumah? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Bye! 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 ... ... ... ... ... ...